wanita haid yang sudah selesai dari haidnya darahnya sudah tidak keluar lagi tapi belum sempat mandi janabah apakah dia sudah boleh berhubungan suami istri disini para ulama memang sedikit berbeda pendapat Madhab Hanafi memang membolehkan wanita yang sudah selesai haidnya tapi belum sempat mandi janabah untuk segera berhubungan suami istri dengan syarat durasi haidnya tidak kurang dari 10 hari kalau haidnya sudah selesai sebelum 10 hari misalnya hari ke-7 atau hari ke-8 dia sudah selesai haidnya belum sempat mandi janabah maka dia tetap belum boleh berhubungan suami istri kenapa dalam Madhab Hanafi syaratnya harus tidak kurang durasi haidnya dari 10 hari karena menurut Madhab ini 10 hari menjadi patokan sebagai sebagai durasi maksimal haid dalam Madhab Hanafi akan tetapi jumur ulama atau mayoritas ulama fikir berbeda pendapat dengan pendapat ulama dari Madhab Hanafi jumur ulama dari Madhab Maliki Syafi dan Hanbali berhujah dengan ayat 222 dari surat Al-Baqarah janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci dan apabila mereka telah bersuci maka campurilah mereka atau gaulilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri kata mereka disini merujuk kepada istri-istri yang sedang haid disini ada dua poin yang akan kita ambil dari ayat 222 Al-Baqarah ini ada kata yatuhurna dan kata tatuharna jadi syaratnya untuk menggauli istri yang sedang haid syaratnya suami yang ingin menggauli istri yang sedang haid pertama haidnya harus sudah berhenti suci yang kedua si istri ini sudah melakukan ritual bersuci atau mandi janabah maka disini ada dua kata disini yatuhurna dan tatuharna yatuhurna disini sifat yang suci artinya darahnya sudah berhenti yang kedua tatuharna artinya sudah mengangkat hadas besarnya dengan cara bersuci dengan cara mandi janabah jadi kalau misalnya baru selesai darahnya baru suci saja ini belum cukup memenuhi syarat agar si suami ini untuk menggauli istrinya tapi selain suci si istri juga harus bersuci atau mandi janabah intinya para ulama dari madhab maliki syafi dan hambali atau jumur ulama mayoritas ulama mengatakan tidak boleh seorang istri untuk berhubungan suami istri jika haidnya selesai darahnya tidak keluar tapi belum melakukan mandi janabah bahkan dalam hashiya ad-dasuki seorang ulama dari madhab maliki ad-dasuki mengatakan bahwa jikapun wanita ini sudah bertayamum dari selesai haid dia bertayamum karena tidak menemukan air memang dia sudah boleh untuk melaksanakan sholat fardu yang lima waktu akan tetapi dia belum boleh berhubungan suami istri sampai dia benar-benar mengangkat hadas besarnya dengan air atau mandi janabah intinya kesimpulannya madhab Hanafi memang membolehkan wanita yang haidnya selesai tapi belum mandi janabah untuk berhubungan suami istri dengan syarat durasi haidnya tidak kurang dari 10 hari namun mayoritas ulama dari madhab maliki syafi dan hambali tetap melarang wanita yang haid yang sudah berhenti haidnya tapi belum mandi janabah untuk berhubungan suami istri dia harus mandi dulu angkat dulu hadas besarnya dengan air barulah kemudian boleh berhubungan suami istri demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati